Mulai ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jahatera untuk kita semua, Bapak-Ibu, teman-teman semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal di hari libur ini, karena kawan-kawan selama hari libur ini tetap memantau kondisi yang terjadi di Jawa Tengah. Mendasarkan pada ditemukannya kembali, kasus yang terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Tengah, ini ditemukan dua kasus, satu terjadi di Semarang dan satu terjadi di Magelang. Kedua pasien ini sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Karyadi dan yang satunya lagi dirawat di RSUD Tidar. Maka ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat mulai bisa memahami bahwa ini bisa menyebar kemana-mana untuk kita menyiapkan diri. Saya ingin sampaikan beberapa langkah yang kira-kira akan kita ambil untuk membendung dan meminimalisasi penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang ingin kita sampaikan dari sisi kesehatan, kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus yang ditemukan. Jadi tim langsung melakukan tracking, Magelang sudah kita perintahkan melakukan tracking, Semarang melakukan tracking. Dan kawan-kawan hadir di sini nanti untuk bisa menyampaikan jika perlu pertanyaan. Ada juga tentu saja pelacakan kontak dengan knowledge tracking itu yang kita harapkan nanti publik masyarakat membantu kami untuk memberikan informasi ini. Tidak usah takut, jangan malu, nanti kita siapkan hotline kalau memang ingin menyampaikan secara tertutup. Lalu melakukan upaya-upaya pembendungan, ini antara lain edukasi terhadap masyarakat yang beberapa kali sudah disampaikan, beri laku hidup bersih sehat. Kalau tidak perlu, jangan keluar. Hindari kerumunan-kerumunan. Ini kita sampaikan kepada masyarakat secara luas. Dan menghimbau untuk masyarakat, saya sebutkan di sini, kalau ingin berkomunikasi, saya sampaikan nomor teleponnya, 024-3580-713. Atau bisa juga ke 08231-3600-560. Sehingga bisa disampaikan dengan baik. Kedua, berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Tadi malam kita sudah memutuskan bahwa dilakukan libur selama 14 hari. Tadi malam kita memutuskan untuk yang ujian sekolah besok masih tetap berjalan. Karena hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian nasional ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjutnya. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Terima kasih beberapa perguruan tinggi sudah merespon ini dengan lebih cepat. Guru dan pembimbing ini memberikan penugasan kreatif bagi anak didik sesuai dengan usia dan tingkat pendidikan. Ini langkah-langkah setelah itu yang bisa kita sampaikan kepada yang lain. Khusus terkait dengan ini, pada hari ini kita sampaikan kepada seluruh sekolah, kepada seluruh bupati wali kota, surat keputusan terkait dengan libur untuk semuanya pada mulai besok sampai dengan 14 hari ke depan. Untuk bidang keolahragaan dan pariwisata, event pekan olahraga daerah yang akan dilaksanakan hari Senin 16 Maret, kita batalkan. Hasil koordinasi dengan pengurus cabang olahraga untuk sementara beberapa event keolahragaan lainnya ditunda pelaksanaannya sambil menunggu perkembangan situasi yang ada. Hasil koordinasi dengan asosiasi travel agent yang menangani pariwisata untuk memenuhi protokol check-up kesehatan berupa thermal gun dan hand sanitizer. Apabila wisatawan keberatan atas protokol ini, maka tidak diizinkan untuk meneruskan atau memasuki daerah wisata. Ini kita sampaikan agar para wisatawan juga memahami. Para pengelola destinasi wisata yang potensial memiliki daya tarik wisatawan manca negara, diminta untuk menerapkan protokol screening terhadap wisatawan melalui komunikasi dengan travel agent yang membawa wisatawan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan rumah sakit setempat. Kita memintakan ini kepada mereka untuk mengambil inisiatif itu. Dan kita sudah memutuskan untuk menunda penyelenggaraan event pariwisata dan olahraga yang bersifat massal. Ada ekspo, ada karnival, ada pameran kegiatan, ada pameran atau kegiatan lain yang sejenis. Untuk dinas tenaga kerja dan transmigrasi, tidak memperbolehkan karyawan masuk ke lingkungan perusahaan dengan kondisi demam, batuk, dan pilak. Dan kita meminta perusahaan untuk melakukan checking kepada para buruhnya. Perusahaan menerapkan sif bagi karyawan agar tidak ada kondisi penumpukan jumlah karyawan pada sif tertentu. Mudah-mudahan kawan-kawan baik dari organisasi buruh maupun perusahaan agar berkomunikasi soal ini. Poliklinik perusahaan diminta untuk memastikan kesehatan seluruh karyawan. Monggo Dejak terus-menerus. Melarang perusahaan yang mempunyai TKA untuk perjalanan ke luar negeri. Dan membatasi kunjungan tamu ke perusahaan. Untuk perhubungan, sementara kapal pesiar asing tidak diizinkan bersandar di pelabuhan yang ada di Jawa Tengah. Alat transportasi umum, kita minta untuk selalu menjaga kebersihan sesuai dengan standar dan tata laksana yang ada. Kita sudah menyiapkan protokolnya. Ruang publik seperti sarana ibadah, terminal, stasiun, dan lain-lain dijaga kebersihannya sesuai dengan prosedur. Kita minta untuk mereka memberikan tempat-tempat cuci tangan dengan sabun atau sanitizer disediakan mereka dan kita memberikan kepada masyarakat pengumuman-pengumuman itu secara rutin. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, ya. Di Semarang dan di Magelang. Dan sekarang masih dalam perawatan. Ya, warga negara Indonesia. Ya. Satu di Semarang, di Karyadi, satu di Magelang. Kenapa? Yang di Perempuan, di Karyadi, umurnya 63. Yang di Magelang, 36. 63, 36. Kita sudah urutkan yang di Semarang, habis perjalanan dari Bali ya. Dari Bali, yang di Magelang dari Malaysia. Ini kita sampaikan kepada publik agar kita makin peduli, makin aware. Dan kita meminta sekali lagi, kita butuh bantuan Bapak-Ibu untuk kita semuanya kompak, kita bersatu untuk melawan Corona ini. Pak, kalau di Jakarta kan di nomor ya, kekasih yang bisa dianggungkan. Kita sementara ini, untuk administrasi ini saja. Kita belum memberikan penomoran itu. Nanti kalau itu diperlukan, tetap kita sampaikan. Kondisinya sampai hari ini. Baik, Pak Dokter. Baik semuanya. Ada lagi? Jumlah PDP yang ada di Jawa Tengah sekarang? Jumlah? PDP. Ya. Jumlah PDP. Boleh diminta. Atau Pak Kepala Dinas Kesehatan? Dibawa aja laptopnya ke sini. Tidak, Pak. Coba diberikan penjelasan PDP kondisi terakhir. Sampai saat ini, tadi cut off jam 11, sampai jam 11, pada hari ini tanggal 15 Maret, total 57 PDP, yang masih dirawat ada 15. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang diduga itu dikirim ke Karyagi dan menurut informasi meninggal. tetapi bukan PDP. Pak, rumah sakitnya yang dirawat itu penyebarannya di rumah sakit mana saja, Pak? Apa, Mas? 15 PDP yang dirawat itu penyebarannya di rumah sakit mana saja? Oh, rumah sakitnya. Ya, ini di beberapa yang kemarin, Pak. Coba datanya. Silahkan. Di rumah sakit Surajitir Tonegoro ada dua, lalu RSUD Suselo Selawi ada satu, lalu rumah sakit Paru Aryawirawan ada satu, lalu rumah sakit Suwondo Kendal, dan rumah sakit Margono Sutario Purwokerto. Kalian ini, Pak? Tidak, Pak. Ada delapan. Kalau memang, Pak, berarti yang positif itu setiga di Solo, yang muat di Karyagi dan tidak? Empat. Empat. Ada empat, Pak. Di mana saja, Pak, lokasinya, Pak? Tadi, Pak, itu sudah kandekan. Yang lama juga itu yang setuju. Itu yang ditangguh. Dua itu, termasuk yang meninggal? Ya, termasuk yang meninggal. Ya, lagi? Cukup? Yang positif dua ini, PDP naik status atau baru? Baru, baru. Dua-duanya baru, ya? Baru masuk atau PDP. Oh, naik status. Ya, sebelumnya PDP. Sebelumnya PDP belum ada hasil konfirmasi dan baru tadi malam terkonfirmasi. Dan lagi? Sebagai upaya pencegahan, berapa anggaran atau ada dana tak terbuka dari Provinsi Jawa yang di bawah ini? Ada, tadi malam kita sudah bicara sampai hari ini masih terkendali. Kami ada yang tak terduga, kurang lebih 20. Tapi kita sudah sampaikan, jika kondisi ini nanti memburuk dan membutuhkan anggaran baru, kita bisa mendalui anggaran. Dan kami sudah bicara juga dengan Ketua DPRD dan Ketua DPRD siap untuk melakukan perubahan lebih cepat, jika dibutuhkan. Ada dari APBN? APBN bentuknya lewat, apa, DAK ya? Kita tangguh lagi sendiri dulu, Mas. Pak, yang kata menutup sejumlah peserta rekreasi, seperti laguna dan juga Pak Ketua, jatuh akan ada tertutupan juga atau tidak? Ada, di beberapa tempat sudah ditutup. Boleh.